Halo, Assalamualaikum Jumpa lagi dengan saya Lupi Di my vlog Kita lihat ya Pemandangannya indah banget Sepanjang perjalanan ini Dan saya mau Ke bukit Boikos Kenapa disini disebut tempat Kontroversi bukit itu Karena terkait Makam orang penting Atau Pembantu setia Waktu jaman Nabi Musa Ikutin terus ya Perjalanan saya Jangan lupa subscribe, like, komen Nah ini Sudah sampai di bukit Boikos Kita akan melihat Kontroversi makam Yusa Karena Anda yang mengatakan Makamnya di Suriah Palestine Yordania Bahkan ada yang menyebutkan Makamnya di Afrika Utara Nah beliau ini Merupakan pembantu setia Nabi Musa Sampai-sampai ketika Nabi Musa menerima Wahyu di Gunung Sinai Yusa ingin mengikuti Beliau Tapi tidak naik ke atas Gunung Sinai Melainkan menunggu dengan setia Nabi Musa Di Kemahnya Atau di tendanya Di bawah Gunung Sinai Nah Yusa ini Merupakan orang Bani Israel Dan setelah Setelah Nabi Musa Wafat Beliau ini Sebagai Pemimpin penggantinya Kaum Bani Israel Nah Semasa Nabi Musa ini Beliau selalu Mengikuti Nabi Musa Pergi Kemudian ceritanya Dipercaya Bisa sampai Turki Karena Waktu Nabi Musa Bertemu Nabi Khaydir Itu Ada yang mengatakan Di persimpangan Antara Sungai Nil Dan Bosporus Nah Kemudian Berakhirlah Seperti ini Dia tinggal Di bukit Boikos ini Makam ini Ditemukan Pertama Kali Pada Abad ke-16 Yaitu Oleh Besiktasle Yusuf Efendi Efendi Yusuf Mungkin Itulah Namanya Akhirnya Sejak itu Dipercayalah Sampai sekarang Bahwa Makam ini Adalah Makam Yusa Gitu Walaupun Banyak Kontroversi Ada yang mengatakan Makamnya Ada di Suria Ataupun Di Afrika Utara Tapi Tempat ini Bagi masyarakat Turki Sangat Sakral Dan Makam ini Panjangnya Sekitar 15 meter Ada juga Yang menyebutkan Bahwa Makam ini Adalah Ranjang Hercules Pada Pada Masanya Dulu Karena Di sekitar Sini Di bawah Di bawah Bukit ini Ada Gereja Gereja Tua Dan Gereja Lama Kemudian Pada Abad 19 Itu Lebih Dikenal Lagi Kalau Makam Ini Adalah Makam Yusa Nah Yusa Ini Merupakan Pengintai Waktu Jaman Nabi Musa Untuk Merebut Tanah Kanaan Demi Kesejahteraan Kaum Bani Itulah Singkat Cerita Dari Yusa Atau Yosua Yusa Bin Nun Ini Pemandangan Sangat Indah Ini Pemandangan Di Belakang Dari Makam Dan Masjid Yusa Kita Bisa Melihat Laut Bosporus Juga Selat Bosporus Dan Sekelilingnya Ini Juga Banyak Makam Makam Penting Tidak Hanya Makam Yusa Saja Ikuti Terus Ya Ini Pemandangannya Sayangnya Jauh Sekali Masih Ketutupan Dengan Pohon Pohon Dan Berita Ini Sumbernya Dari Wikipedia Ataupun Islam Encyclopedia Nah Setelah Pertemuan Nabi Khidir Dan Nabi Musa Yang Dipercaya Bertemu Di Antara Sungai Nil Dan Selat Bosporus Akhirnya Yusa Menghabiskan Hidupnya Disini Begitulah Cerita Versi Turki Walaupun Sisi Lain Banyak Yang Tidak Percaya Juga Bahwa Makam Yang Panjang Itu Yang 15 Meter Merupakan Makam Yusa Atau Yusua Nah Ini Adalah Tempat Tempat Air Minum Yang Sangat Lama Sekali Waktu Zaman Otoman Karena Tempat Ini Dulu Dianggap Tempat Yang Paling Sakral Ini Di Gunung Yang Tinggi Bukit Tapi Saya Datang Waktu Summer Dan Bukitnya Tidak Dingin Saya Kira Kalau Ada Di Gunung Atau Di Bukit Itu Dingin Tapi Di Semindah Tetap Panas So Fun Saya Menikmati Perjalanan Ini Semoga Kalian Menikmatinya Nah Ini Makam Waktu Orang Orang Peniting Di Ibaratnya Suhadat Suhadat Penjuang Agama Islam Disini Ini Kepuluan Hari Hari Jumat Setelah Rera Indul Fitri Jadi Banyak Yang datang Berseri Bersiarah Sehingga Tidak Bisa Maksimal Untuk Mengambil Video Nanti Saya Share Gambar Gambarnya Nah Ini Makam Kasih Air Untuk Mimu Kucing Karena Disini Sangat Banyak Kucing Dan Mereka Sangat Apa Ya Peduli Maka Dibat Seperti Itu Oke Terima Kasih Sudah Mengikuti Saya Di Vlog Saya Semoga Menambah Wawasan Dan Pengetahuan Kita Semua Bye Assalamualaikum Jangan Lupa Subscribe Like Comment Like Comment Like Like внимание Terima kasih.